Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel peninvasion Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Menurut legenda, Gunung Woker Mahindra Giri atau yang dikenal Gunung Lawu Adalah kerajaan yang dipimpin oleh penghuni kayangan karena terkesima dengan tindahan alam di sekitar Terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur Gunung Lawu dikeramatkan oleh penduduk sekitar Terutama penduduk yang tinggal di kaki gunung Pada bulan-bulan tertentu seperti bulan suruh Gunung ini rame didatangi oleh para pesiara Terutama yang datang dari daerah sekitar kaki Gunung Lawu Menurut Islam, setelah runtuhnya kerajaan Majapahit Muncul kerajaan Islam yang berkembang pesat yaitu kerajaan Demak yang dipimpin Putra Prabu Brawijaya V Yaitu Radin Fatah Beliau menjadikan kerajaan Demak menjadi kerajaan besar di Jawa Pada saat itu Radin Fatah bermaksud mengajak ayahnya memeluk agama Islam Akan tetapi Prabu Brawijaya menolak kajakan anaknya untuk memeluk ajaran yang dianut Karena tidak ingin berperang dengan anaknya sendiri Kemudian Prabu Brawijaya melarikan diri yang terus dikejar-kejar oleh pasukan Demak Prabu Brawijaya melarikan diri ke daerah Karanganyar Yang di tempat tersebut sempat mendirikan sebuah candi yang diberi nama Candi Sukoh Yang terletak di Dusun Sukoh desa Berjo Karanganyar Tetapi belum juga merampungkan candinya Prabu Brawijaya keburga tawan oleh pasukan Demak Sehingga harus meninggalkan Karanganyar dan meninggalkan sebuah candi yang belum rampung Kemudian Prabu Brawijaya melarikan diri menuju ke arah timur Di tempat persembunyiannya Prabu Brawijaya sempat pola mendirikan sebuah candi Tetapi sayang tempat tersebut akhirnya diketahui oleh pasukan Demak Radin Brawijaya melarikan diri lagi dengan meninggalkan sebuah candi Yang sampai sekarang dikenal masyarakat dengan sebutan Candi Cetok Malapetaka selanjutnya datang lagi Yang kali ini pengejaran bukan dilakukan oleh pasukan Demak Tetapi oleh pasukan Cepu yang tahu kalau sang Prabu telah masuk wilayahnya Sehingga dendam lama pun timbul Pasukan yang dipimpin oleh Adipati Cepu Bermaksud menangkap Prabu Brawijaya hidup atau mati Prabu Brawijaya lari ke arah puncak gunung lau Menghindari kerajaan pasukan Cepu Di puncak tersebut Prabu Brawijaya mengeluarkan sumpah pada Adipati Cepu Yang jika ada orang-orang dari daerah Cepu Atau dari keturunan langsung Adipati Cepu naik ke gunung lau Maka nasibnya akan celaka atau mati di gunung lau Sumpatan dari Radin Brawijaya ini sampai sekarang Tuahnya masih diikuti oleh orang-orang dari daerah Cepu Yang ingin mendaki ke gunung lau Mereka masih merasa takut jika melanggarnya Kisah mistis pendakian gunung lau Meskipun gunung lau yang dahulu bernama Wukir Mahendra ini sudah terkenal dengan keangkerannya Namun tidak menyurutkan para pendaki untuk menanggurkan satu-satunya gunung yang memiliki tiga puncak ini Kisah misteri pendakian ke gunung lau dibagikan oleh lima pendaki Yang mana salah satunya Yanni Iwan mengalami kejadian mistis yang akan selalu dikenanya Kelimanya memang senang berpetualang mendaki gunung Dan kali ini mereka sepakat untuk naik ke gunung lau Setelah menentukan hari keberangkatan Mereka pun sepakat naik kereta api Sebelum keberangkatan Iwan menjempatkan diri ke toilet Saat selesai Dia melihat seorang nenek dengan pakaian jawa kuno Menawarkan makanan ditampah yang dijajakannya Makanan yang berbahan ketela pohon itu Merupakan masakan kuno yang jarang ditemukan di masa sekarang Karena waktu mepet Maka Iwan tidak menggubris nenek tersebut Dia langsung bergegas Membiarkan si nenek yang masih memandangnya dengan tatapan tajam Saat di dalam kereta Mereka saling bercerita Tentang hal unik selama naik ke penyak gunung Sampai akhirnya Mereka pun pulas Dalam tidurnya tersebut Tiga teman Iwan bermimpi sangat aneh dan mengerikan Yang pertama Seperti melihat kabut yang mengitari Iwan Hingga akhirnya secara perlahan Iwan menghilang dalam kabut yang semakin tebal Ketika dicari sambil berteriak memanggil nama Iwan Dia mendengar suara Iwan yang sangat dekat meminta tolong Alkan tetapi setiap kali disisir Tidak juga terlampak Iwan berada di sana Sampai akhirnya ia berputus asa dan menunggu bantuan datang Anehnya Kabut itu tidak juga menghilang Sedangkan suara Iwan Masih terdengar meminta tolong Dan dia terbangun Dengan nafas memburu ketika ada durungan yang membuatnya terkaget Teman lain memimpikan Kalau Iwan dililit akar pohon yang sangat besar Dengan sekuat tenaga Dia mencoba membebaskan Iwan yang nafasnya semakin melemah Namun senjata yang dipergunakan tidak mampu membuat akar tersebut terputus Bahkan tidak ternampak ada bekas tebangan Dia pun berteriak minta tolong pada teman lain atau siapapun yang berada di sana Tetapi teriakan itu sia-sia Dan justru yang datang adalah seekor harimau yang siap menerkam Dia pun pergi meninggalkan Iwan yang melemah Dan ia pun terbangun dengan keringat berjucuran ketika harimau itu melompat ke arah Iwan Dan mimpi yang ketiga adalah Terlihat lintah yang sangat banyak menyerbu Iwan Sempat menghindar Namun hewan-hewan itu terlanjur menjelar ke seluruh tubuh Iwan Terlihat Iwan berontak kesakitan Sambil mencoba membuang setiap lintah di badannya Tapi usahanya sia-sia Saat tidak membantu Kawannya terpleset Dan membuatnya terbangun dari tidur Setibanya di stasiun Kelima pemuda ini pun mampir ke gede kopi sambil membahas mimpi tersebut Merasa ada kejanggalan Salah satu dari mereka mengajak berdiskusi kembali untuk melakukan pendakian Ada yang merasa fas-fas dan takut jika terjadi hal buruk pada Iwan Namun Iwan tidak mempermasalahkan Dia tetap mengajak kawan-kawannya untuk naik seperti ke gunung lain Baginya Semua itu hanyalah mimpi buruk dan kebetulan Dulu sebelum mendaki gunung sindora dan gunung perahu Juga ada yang bermimpi buruk Tapi nyatanya semua berjalan lancar Atas dasar pengalaman itu Maka pendakian pun tetap dilanjutkan Sejenak kemudian Iwan terdiam ketika melihat sosok nenek yang ditemunya tadi berada di seberang jalan Dengan pakaian yang sama Nenek tersebut masih membawa makanan yang dijajakannya Tampak Tetapannya lurus tajam mengarah pada Iwan Melihat itu Iwan merasa ada hal yang aneh Mana mungkin orang yang sama berada di dua tempat Pandangan Iwan buyar pada saat mobil carteran yang ditunggu datang Mereka berlima naik dan berangkat menuju ke pintu pendakian puncak gunung lau melalui jalur candi ceto Gunung lau selain memiliki tiga puncak Yaitu Argo Dalem, Argo Dumiling, dan puncak tertinggi yaitu Argo Dumila Juga memiliki lima pos pendakian Kelima pos pendakian ke puncak gunung lau itu adalah Cemoro kandang, cemoro sewu, candi ceto, jogorogo, dan singolangu Sebelum mobil melaju Iwan masih melihat sosok nenek tersebut berdiri mematung di seberang jalan Singkat cerita Mereka pun tiba di pos pendakian candi ceto sekitar pukul 9 Mereka tidak langsung naik ke puncak dan sepakat tidur terlebih dahulu di pos pendakian Barulah sekitar pukul 2 siang mereka berangkatnya ke puncak gunung lau Perjalanan yang dimulai dari candi ceto, candi ketek, pos 1, pos 2, dan sampai di pos 3 lancar tanpa hambatan Setelah cukup beristirahat dan sholat maghrib Mereka pun berjalan menuju pos 4 Dan akhirnya jam 9 malam Mereka tiba di pos 5 Yang biasa disebut bula peperangan Bula peperangan ini Merupakan area padang rumput yang luas Di sana mereka beristirahat sejenak untuk menjalankan sholat isya Iwan sendiri memilih menyeduh kopi sambil mengisap rokok Dan dia terkejut bukan kepalang ketika mendapati makanan ketika tidak mengambil kopi Ditambah lagi, makanan tersebut adalah makanan yang dijajakan oleh si nanak yang ditemunya tadi Iwan yang kebingungan mulai merasa tidak enak Dia urungkan niat lalu kembali bergabung bersama kawan-kawannya Setelah selesai, mereka melanjutkan perjalanan menuju bupakan menjangan Seperti yang telah direncanakan Setiba di sana mereka pun segera mendirikan tenda Namun rupanya anggapan mereka bila sangat jarang ada pendaki yang bermalam di sana keliru Di lokasi itu, ada tiga tenda milik pendaki yang sudah terlebih dahulu berdiri Setelah tenda selesai, mereka pun langsung memilih untuk beristirahat Menjelang tengah malam, Iwan terbangun karena mendengar suara ribut di luar sendela Dia menduga ada tim rescue yang sedang mengevakuasi pendaki melintas Dia pun berusaha membangunkan temannya Namun semua rekannya tertidur sangat pulas Dan tidak ada satupun yang terbangun Suara yang terdengar pun semakin rius saja Karena penasaran, Iwan beranjak keluar tenda Dia melihat ada api unggun dan juga tampak orang berlalu-lalang Setelah diperhatikan dengan seksama Pemandangan itu seperti pasar dengan berbagai macam dagangan Di saat tengah memperhatikan orang berjualan Iwan terkejut saat melihat nenek yang menawarinya di stasiun ada di situ Dan saat melihatnya, nenek itu mendekat Disusul kemudian meminta bayaran pakdanya Dengan suara yang menyeramkan Nenek itu berkata jika Iwan telah mengambil makanan dan belum membayarnya Jantung Iwan berjetak semakin tidak karuan Dia pun bergegas masuk kembali ke dalam tenda Namun apa yang didapati sungguh di luar nalar Tenda yang semula di belakangnya telah tiada Yang terlihat hanya temaram sorot api unggun Iwan yang dikuasai ketegangan pun bersiap menghadapi semua Pada saat ia berbalik badan Tiba-tiba api itu mati dan berganti menjadi obor yang sangat banyak Pada saat itu juga, para pedagang menatap tajam ke arahnya Di malam yang menjekam itu Tampak jelas wajah para pedagang berubah menyeramkan Ada yang lidahnya panjang dengan mata melotot Dan ada yang menenteng kepala dengan darah masih menetes Iwan tidak tahu harus berbuat apa Dia hanya pasrah melihat kengerian di depan mata Sementara si nenek yang dilihatnya sudah tidak ternampak lagi di antara demit tersebut Di tengah rasa putus asa Iwan mengumpulkan nyali Lalu beranjak melangkah meninggalkan penampakan dan suara-suara menyeramkan Dia menembus pekat kabut dan tidak tahu arah jalan Setelah beberapa saat berjalan penuh ketakutan Dia bertemu dengan seorang pemuda sepantaranya yang membawa obor Pemuda berkumis tipis itu bertanya Apakah pasar sudah buka? Iwan menjawab dengan menggeleng-gelengkan kepala Kemudian dengan gemetar Dia minta tolong agar pemuda tersebut menunjukkan arah jalan menuju pebakan menjangan Pemuda itu menyuruh agar Iwan tenang Lalu disuruhnya duduk diam di sana sambil menunggunya kembali Jangan sampai Iwan beranjak kemanapun Karena akan sangat mengancam keselamatannya Setelah berpesan, pemuda itu pun berlalu meninggalkan Iwan Malam terus beranjak naik Iwan menuruti perintah pemuda Tati tanpa beranjak kemanapun Dia berharap si pemuda segera kembali dan menunjukkan arah tendannya berdiri Iwan yang bersandar pada sebuah pohon pun disergap rasa kantu meski kabut membawa suasana sangat dingin Tidak seberapa lama seperti terkena ajian sirat Dia akhirnya tertidur Pagi sekali, Iwan dibangunkan oleh teman-temannya Anehnya, Iwan berada tidaklah jauh dari tenda Setelah mendengar kisah dari Iwan Akhirnya dengan kombak, mereka sepakat untuk tidak menuruskan pendakian Selain mimpi-mimpi aneh selama di kereta Latar belakang Iwan yang kelahiran Cepu juga menjadi pertimbangan Mereka khawatir Jika mitos yang berkembang memanglah benar adanya Oke, terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesandingan hormat kali ini Lakukan dirimu kasane Anda tersanengkosi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton